ini adalah rumput-rumput hijau yang dipotong dengan menggunakan musim potong rumput di salah satu lapangan terlaga di tempat kami teman-teman jadi ini luar biasa panasnya teman-teman kita akan mengolah menjadi kompos kompos bubuk hijau yang sangat tubuh teman-teman ini tanpa menggunakan bioaktivator karena ini saja panasnya sampai ya sekitar 40 derajat teman-teman panas sekali ini satu malam setelah dipotong tadi kemarin ini dia berasap luar biasa dia berasap ini belum fermentasi sudah terjadi proses terjadi proses fermentasi dan kita akan mengolah kita tidak akan mencincang lagi karena dia sudah halus teman-teman dia sudah halus hasil pengotongan dari mesin cukur rumput di lapangan seperti di lapangan-lapangan kolom ini adalah rumput gajah rumput gajah mini yang sudah dipotong teman-teman oke ikuti selanjutnya teman-teman bagaimana cara pengolahan rumput hijau ini menjadi kompos oke assalamualaikum jumpa lagi sahabat pengurang kuatah dimanapun berada pada kesempatan ini kita akan mengolah ini adalah rumput-rumput yang sudah dicumpur di salah satu lapangan olahraga teman-teman jadi pemotongannya dengan menggunakan musim potong rumput jadi halus halus luar biasa dia halus teman-teman seperti sudah dicincang kita akan mengolah menjadi pupuk apa namanya ekompos dan dia sudah ini sudah terjadi proses apa namanya fermentasi dengan tandanya dengan panasnya bahan ini teman-teman jadi dia sudah panas sekali luar biasa kita mendapatkan satu satu apa satu karung ini satu kantong ini baru satu malam di dalam karung teman-teman dan dia sudah sudah mulai kuning oke teman-teman bagaimana proses pengolahannya silahkan ikuti jadi ini kondisi rumput-rumput yang hasil pemotongan dari lapangan olahraga sangat halus teman-teman jadi tinggal sedikit polesan kita sudah mendapatkan kompos atau media tanam yang luar biasa ini adalah rumput hijau yang metabene nya kalau hijau itu adalah kandungan nitrogen yang cukup tinggi jadi kita luar biasa ini ada sekitar 50 kg teman-teman yang kita akan olah baik teman-teman yang kita siapkan adalah dua buah wadah baskom yang kita akan tempati sebagai media pengolahan fermentasi kemudian ada kompos yang sudah jadi ini adalah kompos daun yang sudah jadi teman-teman dan selanjutnya air cucian beras ya di ada tiga bahan ini kita akan gunakan untuk mengolah rumput hijau menjadi pupuk organik atau kompos yang cukup luar biasa suburnya teman-teman baik teman-teman jadi langkahnya cukup bagus kita tidak perlu lagi mencincan rumput langkah pertama kita ambil dulu satu wadah baskom ini kemudian kita hambur rumputnya di dasar baskom seperti ini jadi sangat simpen teman-teman kita hambur selanjutnya kita kasih kompos teman-teman kita kasih lapisan kompos seperti ini ini adalah kompos daun kalau tidak ada kompos bisa menggunakan tanah-tanah bagian atas atau topsoil teman-teman atau daun-daun kering yang sudah mengalami pelakukan walaupun baru setengah-setengah lapuk kita sudah bisa gunakan kita gunakan kompos ini karena kebetulan ada kompos kita kasih lagi rumput teman-teman kemudian dipadatkan kita dipadatkan jadi sangat simpel dan mengolah rumput juga menjadi kompos kompos hitam teman-teman selanjutnya kita lapisi lagi rumput jadi begitu seterusnya sampai eh baskomnya penuh teman-teman dan jangan lupa dipadatkan jangan lupa dipadatkan jadi kita tidak menggunakan video aktifator teman-teman tetap ini sudah berproses ini sudah mulai panas ini terima kasih 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 Oke Eh Demikian teman-teman secara simple sangat mudah mengolah rumput hijau menjadi kompos hanya dengan menggunakan kompos yang sudah jadi dengan air leri atau air cucian beras teman-teman insya Allah kita akan mendapatkan kompos yang memiliki gandungan nitrogen yang tinggi karena bahannya dari rumput-rumput lapangan jadi ini bahannya adalah rumput dari hasil pemotongan lapangan sepak bola yang nantinya akan dibuat tetapi kita ambil untuk dimempatkan menjadi kompos teman-teman oke, sebelum saya akhiri jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman serta tombol lonceng jangan lupa ditekan untuk selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten Pulau Raguata selanjutnya terima kasih atas segala perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh nanti kita akan membuat satu konten aplikasi panen dan aplikasinya nanti untuk tanaman sayuran tanaman-tanaman kemban dan tanaman-tanaman buah dalam pot teman-teman sebagai campuran media tanam dan sekaligus sebagai pupuk bagi tanaman-tanaman kita supaya lebih subur lebih sehat dan rimbun terima kasih atas segala perhatiannya terima kasih atas segala perhatiannya